Halo, berjumpa lagi bersama Mugli Channel. Di video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan mesin cuci otomatis bukaan atas atau satu tabung dengan merek Sharp dengan tipe ES-H758T-GY ya teman-teman. Seperti apa video cara pengoperasiannya? Simak aja sampai selesai. Pertama sebelum kita mengoperasikan mesin cuci ini, jangan lupa kita pasang dulu suplai airnya yang di belakang sini. Kemudian kita pasang juga selang pembuangan di bawah dan jangan lupa ini untuk kardus bagian bawah ini dilepas ya. Dan disitu jangan lupa juga di bagian bawah itu ada tutupnya, nah itu jangan lupa dipasang. Untuk video cara pemasangan selang ataupun selang water nilet dan selang pembuangannya itu mudah ya, tinggal pasang saja. Barangkali teman-teman yang belum tahu, teman-teman bisa cek video kita yang sebelumnya kita sudah pernah akut ya. Tinggal lihat aja di kolom deskripsi. Jadi pertama untuk mesin cuci ini, jadi ini kan mesin cuci sudah otomatis. Jadi untuk proses semuanya dari kebutuhan air, terus waktu, proses, semuanya itu sudah otomatis semua ya. Jadi untuk suplai airnya itu disarankan menggunakan pompa air ya teman-teman. Jadi untuk suplai airnya itu disarankan menggunakan pompa air yang otomatis. Soalnya kalau untuk pompa air itu tekanannya lebih kencang dibandingkan menggunakan torrent ya atau tandon. Jadi disarankannya itu menggunakan pompa air. Jadi untuk pompa airnya itu posisinya harus on terus gitu. Oke, sebelumnya kita buka dulu mesin cuci ini. Jadi sebelumnya pasti ya kita harus memasukkan dulu pakaiannya disini. Untuk pakaiannya jangan terlalu banyak-banyak. Jangan sampai penuh. Jadi kalau bisa separuh lebih sedikit saja. Jangan sampai penuh. Kalau penuh nanti, kalau misal penggunanya penuh, pertama pasti untuk cucian tidak maksimal ya. Tidak bisa bersih. Kedua, juga bisa memperpendek umur dari holder dari mesinnya gitu. Kalau cuciannya itu banyak terus. Dan nyasih kapasitasnya harus sesuai dikira-kira saja untuk pakaiannya. Jangan terlalu berat. Setelah pakaian kita masukkan, disini terdapat tempat deterjen ya teman-teman. Jadi sebelah kanan ini ada deterjen bubuk. Sebelah kiri ada deterjen kair. Jadi kita taruh sesuai dengan deterjennya gitu. Cuma untuk mesin cuci otomatis atau tabung, itu saya lebih menyarankan menggunakan deterjen yang cair ya teman-teman. Karena deterjen cair itu sifatnya mudah larut dengan air. Jadi mudah larut dan tidak menyisakan sisa-sisa sabunya gitu. Beda dengan bubuk. Kalau bubuk itu biasanya dia larutnya lama. Dan kadang sisa-sisanya itu menempel pada tabungnya. Nah itu nanti bisa bikin kerak. Bikin tabungnya ini cepat kotor. Jadi lebih disarankan menggunakan deterjen yang cair. Oke, setelah kita masukkan sesuai kebutuhan, kita tutup. Kemudian untuk pewanginya, disini kan tidak ada tempat pewangi ya. Barangkali teman-teman ada yang belum tahu, untuk tempat pewanginya itu ada disini. Nah ini ada lubang tiga. Nah ini ada gambar. Ada tulisannya softener. Nah disini tempat pewanginya. Jadi untuk tempat pewangi tinggal kita tuangin langsung saja ya disini. Kita tuangin saja. Jadi ini kan mungkin posisinya pas lagi gini ya. Nah itu kalau susah masukinnya, kita tinggal putar saja tabungnya. Seperti ini. Nah setelah itu kita masukkan disini. Oke. Setelah semuanya sudah ditaruh. Pakaian dan luka daya terjadinya. Sarat wajib pintu harus ditutup ya teman-teman. Jadi ini pintunya sudah ada suspensinya kayak suspensi. Jadi untuknya itu lebih halus. Oke. Jadi untuk penggunaan yang simpelnya ya. Ini saya pertama saya jelaskan untuk penggunaan yang simpelnya, yang mudahnya. Jadi untuk mesin cuci ini itu sudah otomatis. Jadi dari konsumsi air, terus kapan dia buang air, kapan dia mau minta air itu sudah otomatis ya. Sudah otomatis semuanya. Jadi untuk pertama penggunaan yang simpelnya itu kita tinggal pencet power. Setelah kita pencet power, langsung saja kita pencet mulai. Nah, untuk mesin cuci nanti menimbang. Nah, ini muter. Nah, dia nimbang ya. Nimbang pakaiannya kira-kira berapa air yang dibutuhkan. Nah, kalau sudah nimbang nanti dia akan isi air sendiri. Jadi sudah otomatis. Jadi posisi dari pompanya itu harus on terus ya. Jadi harus selalu on. Nah, untuk nyala matinya itu sudah diatur sama ini, battery net. Jadi kerahnya ini sudah otomatis. Jadi bisa nyala mati sendiri. Gitu. Nanti dia bakal ngisi air. Kemudian kalau sudah sesuai kebutuhan airnya, dia otomatis akan nyuci sendiri. Setelah itu buang. Kemudian nanti kedipnya ini kalau sudah proses cuci selesai, dia akan pindah ke bilas. Kedipnya ke bilas. Kalau bilas sudah selesai, nanti pindah ke peras. Yaitu proses terakhir pengeringan. Setelah semuanya selesai, nanti mesin cuci akan selesai secara otomatis ya teman-teman. Jadi nanti akan berbunyi alarm bahwa menunjukkan proses pencucian, pembilasan, dan pengeringan sudah selesai. Setelah itu tinggal kita jemul pakaiannya. Jadi untuk penggunaan yang simpelnya seperti itu ya. Jadi teman-teman tidak perlu ngatur-ngatur semuanya ini. Jadi tinggal pencet power. Pencet power. Setelah itu start. Nanti mesin cuci akan bekerja secara otomatis. Oke teman-teman, jadi untuk tadi itu proses. Proses yang simpelnya ya. Jadi teman-teman tidak usah atur-atur lagi. Kemudian teman-teman juga bisa pilih mode-mode yang terdapat pada mesin cuci ini ya. Jadi disini terdapat mode standar. Kemudian selimut. Lembut dan cuci cepat. Cara pilih modenya gampang. Jadi tinggal pencet saja tombol program. Sampai indikatornya ini berpindah. Jadi kalau mau selimut. Ya kita pencetan buat selimut. Untuk waktunya disini sudah. Sudah ini ya. Sudah tertulis 64 menit. Dan levelnya. Level airnya juga sudah otomatis langsung tinggi. Jadi untuk selimut itu digunakan. Untuk pakaian-pakaian yang berat ya teman-teman. Jadi seperti telanan jeans. Atau selimut ya. Selimut itu sendiri atau spray. Jadi untuk pakaian-pakaian yang berat. Jadi nanti untuk. Untuk ini penggunaan airnya dia otomatis langsung tinggi. Jadi level paling tinggi. Dan putarannya pun juga lebih ini lebih kencang. Oke jadi kalau mau mode selimut seperti itu. Kalau pengen ganti mode tinggal pencet lagi. Sampai berpindah. Seperti ini. Lembut. Nah lembut sama ya. Disini levelnya langsung tinggi otomatis. Dan juga. Masa tinggi sih. Oke jadi. Disini terdapat lembut. Mode lembut. Nah untuk level airnya juga sudah otomatis langsung tinggi. Untuk waktunya disini sudah saya try. Kalau sudah oke tinggal pencet mulai. CC4 pun sama. Kalau pengen pakai yang suci cepat. Tinggal kita pilih saja inginya. Programnya sampai di suci cepat. Nah untuk suci cepat. Disini. Estimasi waktunya sekitar. 28 menit ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya sekitar 28 menit. Dan level airnya juga disini langsung otomatis rendah. Rendah ya bukan minimum ya. Jadi rendah. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman pengen. Pilih mode yang terdapat pada mesin cuci ini. Kalau sudah. Sesuai modenya. Tinggal dipencet mulai. Nah seperti ini. Kemudian. Mesin cuci ini juga bisa kita gunakan secara manual ya. Jadi misal teman-teman pakai cuci sama bilas saja juga bisa. Atau bilas sama pras saja juga bisa. Jadi caranya gampang. Setelah kita pencet tombol power. Kita pilih. Kita pencet program. Nah disini kan indikatornya menyala ya. Menyala di cuci. Merahnya ini. Menyala di cuci. Bilas dan peras. Jadi ini menunjukkan bahwa. Ketiga proses ini dia on. Jadi nanti dia bekerja semuanya. Nah. Kalau semisal. Semisal ini ya. Pengen cuci saja. Ini teman-teman tinggal pencet tombol program. Sampai indikatornya itu cuman ada di cuci saja. Nah seperti ini. Nah disini waktunya 20 menit. Kemudian tinggal pencet tombol start. Tombol mulai. Jadi nanti mesin cuci akan kerja di proses pencucian saja. Begitu. Oke. Kemudian. Kalau teman-teman pengen gunakan proses bilas sama peras saja. Itu juga bisa diatur ya. Jadi kita pencet tombol program. Sampai indikator itu cuman menyala di bilas sama peras. Nah seperti ini. Setelah itu kita tinggal pencet tombol mulai. Nanti untuk mesin cuci akan melakukan proses pembilasan dan pemerasan saja. Atau pengeringan tanpa proses pencucian. Kalau misal pengen pengeringan saja. Itu juga bisa. Jadi indikatornya ini kita pindah ya. Kita pilih sampai menyala di peras saja. Atau pengeringan. Setelah itu kita pencet tombol mulai. Nah jadi untuk ini mungkin banyak yang belum tahu ya. Jadi bagaimana cara menggunakan pemerasannya saja itu. Seperti ini caranya. Jadi indikatornya itu kita pilih di peras saja. Dengan memencet tombol program. Setelah itu kita pencet tombol mulai. Nanti untuk mesin cuci akan melakukan proses pengeringan saja. Tanpa pencucian dan pemilasan. Oke kemudian disini juga terdapat proses perendaman ya. Jadi barangkali teman-teman yang pengen menggunakan mode ini. Mode perendaman itu juga bisa. Jadi caranya sebelum kita pencet tombol mulai. Itu programnya kita pencet ya. Sampai tombol rendam menyala. Indikator rendam menyala. Kalau sudah menyala seperti ini. Nanti tinggal kita pencet tombol mulai. Nah nanti mesin cuci sebelum dia melakukan proses pencucian. Dia akan merendam terlebih dahulu. Jadi kalau pengen mengaturnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya pengen di mode selimut. Pengen pakai mode rendam. Tinggal kita pilih saja sampai. Mode rendam ini menyala seperti ini. Kalau untuk selimut tidak bisa ya. Selimut sama cuci tempat itu tidak bisa. Kita pakai mode rendam. Jadi seperti itu caranya. Kemudian sebagai tambahan ya. Ini juga ada fitur cheat locknya. Jadi ini kita bisa gunakan ya. Bisa kita kunci tombol-tombolnya. Jadi setelah kita. Pilih prosesnya. Misal ini saya pencet mulai ya. Nah seperti ini. Kan mesin cuci sudah mulai bekerja. Nah ini barangkali. Mau dikunci tombolnya. Untuk menghindari. Barangkali ada anak-anak yang mainan. Tombol. Suka mainin tombol dari mesin cuci ini. Kita juga bisa kunci. Jadi caranya. Kita pencet. Add sama atur waktu itu. Bersamaan. Nah seperti ini. Sampai indikator cheat locknya menyala. Nah nanti ini. Tidak bisa dikunci ya. Sudah terkunci. Jadi anak-anak sudah enggak bisa. Pencet lagi tombol-tombol ini. Nah untuk nyalainnya lagi. Gimana? Gampang ini dipencet lagi. Sampai indikator cheat locknya hilang. Seperti ini. Oke. Kemudian satu lagi ya. Ini untuk perawatan. Jadi. Setiap. Satu bulan sekali. Itu mesin cuci wajib kita cleaning ya. Atau kita cuci tabung. Jadi mesin cuci enggak usah kita isi pakaian. Ataupun deterjen. Cukup kita menggunakan air saja ya. Jadi kita gunakan air saja. Ataupun barangkali teman-teman punya pencuci tabung. Atau deterjen pencuci tabung. Itu juga bisa kita gunakan. Nah. Cuman caranya mending enggak usah diisi apa-apa. Jadi setelah kita pencet tombol power. Itu kita pencet tombol add. Nah. Setelah kita pencet tombol add. Nanti akan. Di indikator cuci tabung ini akan menyala. Nah. Dan waktunya pun dia maksimal. 66 menit. Nah. Kemudian kita pencet tombol start. Nanti mesin cuci akan. Bekerja secara otomatis ya. Jadi nanti akan melakukan proses pencucian tabung. Jadi itu berfungsi untuk. Ngilangin kotoran-kotoran. Sisa-sisa kotoran yang ada pada mesin cuci ini. Jadi kita enggak usah isi apa-apa. Cukup biar air saja yang. Yang masuk ya. Tuh. Nanti kita tunggu sampai. Prosesnya ini selesai. Oke. Seperti itu ya. Caranya. Cara pengoperasiannya. Barangkali teman-teman. Ada yang masih bingung. Bagaimana cara pengoperasiannya. Teman-teman bisa. Tanyakan ya. Bisa tuliskan di kolom komentar. Dan barangkali video ini bermanfaat. Teman-teman bisa share video ini. Dan jangan lupa like. Dan satu lagi. Jangan lupa subscribe ya. Teman-teman. Oke. Segitu saja dari kami. Bye-bye.